Intro Oke sahabatku, bertemu lagi dengan saya Dua peranah medan di channel Seputar Rikan Koi Di kesempatan kali ini Saya akan memberikan kalian tutorial Bagaimana cara menjernihkan Air kolam koi Dengan cepat Nah, kolam saya berada di belakang saya Jika teman-teman senang dengan video saya Klik like, komen, dan subscribe Agar saya semakin bersemangat lagi Dalam pembuatan video selanjutnya Jika kalian ada ide untuk saya buatkan video Tulis di kolom komentar Dan jika teman-teman baru singa Di channel saya Mau lihat video-video saya Ini Nah Nah Just info sebelumnya kolam saya Berbusa dan berminyak teman-teman Tapi saya Dengan cara ini Saya bisa Mendapatkan air yang seperti ini Ini jam 7 pagi teman-teman Sama sekali belum Saya kasih makan atau apa-apa Teman-teman Ini dia air kolam saya Sebelumnya Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video-video saya Tentu tahu Bagaimana berminyak Dan berbusanya kolam saya Nah, dengan cara ini Saya bisa Membuat Kolam saya seperti ini Nah, nanti akan saya share Pengalaman saya Dan ini pure Menurut Pengalaman saya Yang saya lalui sendiri Tentu akan ada perbedaan Dengan Cara kalian Karena karakteristik Kolam kita juga berbeda Permasalahannya pun Juga berbeda Jadi penanganannya pun Juga berbeda Jadi teman-teman Bisa coba Cara saya Barangkali Juga ampuh Di kolam kalian Sebelumnya Kolam ini Sempat berminyak Selama 4 bulan Teman-teman Berminyak Dan berbusa Pernah saya ganti Media filter Dan ganti Yang lain-lainnya Juga Pernah saya Gunakan Pro bakteria Terus M4 Sampai Habis 5 M4 Atau gak salah Tetap berbusa Teman-teman Nah Saya lihat Di grup komunitas Di Semeton Koi Bali Ada yang Ada yang Komen Nah Salah satu Dari senior Koi Menganjurkan saya Bakteri starternya Dan dikasih gratis Teman-teman Nah next Saya akan pasti bayar Ya nartawan namanya Nanti akan saya lampirkan Di deskripsi Untuk Begininya Nama Facebooknya Sepak Wayan Support usaha lokal Oke Dikasih gratis Teman-teman Satu jerigen Gak enak saya jadinya Oke Nih Ya Biar teman-teman Tahu Nih Nih Jamnya Jam berapa nih Biasanya kan Jam segini Berbusa Biasanya Biasanya pasti berbusa Kolam Saya jam segini Nah Ini skimmernya Narik Teman-teman Oke Kita langsung ke tutorialnya Teman-teman Teman-teman Ini alat-alatnya Untuk Saya lakukan Maintenance Atau Perawatan Kolam Nah Ini Bakteri Starter Yang saya sebutkan Tadi Nah Bakteri Starter Ini Dibuat Pemed Atau Dibuat Oleh Pakwayan Matawan Sendiri Nah Ini Klaikoi Fungsi Klaikoi Itu Adalah Untuk Satu Bermanfaat Untuk Meningkatan Cirlihan Kolam Koi Nah Di Dua bulan Pertama Juga Saya pakai Klaikoi Ini Tapi Gak Mau Teman-teman Nah Setelah Saya Padukan Dengan M4 Buatannya Ini Baru Jeling Banget Kolam Saya Nah Kenapa Saya Berikan Sekarang Sekarang Kan Lagi Hujan Nih Juga Klaikoi Ini Menggunakan Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Ikan Koi Jadi Sangat Cocok Sekali Jadi Saya Tetap Gunakan Untuk Perawatan Meningkatkan Warna Koi Lebih Cerah Serta Meningkatkan Kinerja Filter Biologis Kisih Ya Teman-teman Nah Karena Kolam Saya Sudah Jernih Jadi Saya Pakai 3 Sendok Biasanya Saya Pakai 12 Atau 13 Sendok Karena Per 1 ton Air Penggunanya 1 Sendok Itu Teman-teman Siah Untuk Ukurannya Suka-suka Atau Jangan Terlalu Banyak Sih Suka-suka Saya Aja Sih Nah Ini Ini Dia Teman-teman Nah Bakteri Starter Sebetulnya Klayko Itu Juga Bakteri Starter Teman-teman Tapi Saya Tidak Ngerti Dengan Kolam Ini Pernah Saya Dulu Gunakan Dulu Sampai Menghabiskan Tujuh Fungkus Yang Segitu Itu Tapi Tidak Efektif Yang Tetap Ada Berpusat Nah Setelah Saya Kedemu Dengan Bakteri Starter Ini Komit Teman-teman Dikasih Grades Nah Baru Mau Jeleng Seperti Ini Teman-teman Bahasa Asi Sepertinya Setelah Itu Kita Campur Tambah Kolam Tambah Klaykoi Saya Lakukan Di kolam Saya Klaykoi Ini Sangat Efektif Jika Ditambah Dengan Bakteri Starter Homemade Yang Tadi Saya Pakai Oke Nah Ini Dia Ini Dia Ini Pagi Pagi Teman-teman Biasanya Pagi Pagi Kolam Kolam Atau Kolam Saya Ini Sangat Terpusat Sampai Disini Busanya Disini Ini Sudah Hari Kenam Tanpa Busa Sama Sekali Teman-teman Oke Langsung Taruh Di Jammer Atau Di Skimmer Nah Sudah Terjampur Tinggal Tunggu Karena Air Air Saya Sudah Jernih Saya Rawat Pagi Agar Semakin Jernih Dan Memberikan Informasi Ke Teman-teman Tentang Perawatan Ikan Poi Itu Yang Terpenting Bukan Hanya Sekedar Konten Teman-teman Ya Tapi Saya Juga Mengalami Sendiri Waktu Kolam Saya Berpusa Juga Saya Buatkan Video Kolam Saya Jernih Juga Saya Buatkan Video Dan Tentunya Saya Membuat Channel Ini Perluan Untuk Membagi Informasi Ketama Pemula Khususnya Yang Satu Obi Yaitu Cinta Dengan Ikan Koi 5 menit Pemberian Bakteri Starter Dan My Koi Akhirnya Agak Sedikit Kerut Tapi Tunggu 3-4 Jam Link Kembali Oke Oke Teman Teman Sekian Lalu Video Saya Kali Ini Mudah-mudahan Video Yang Singkat Dan Badat Ini Bermanfaat Bagi Perawatan Kolam Koi Kali Tentu Saya Tidak Bermaksud Menggului Teman Teman Yang Senior Saya Cuma Ingin Membagikan Informasi Serta Pengalaman Yang Real Saya Alami Sendiri Oke Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Suka Dengan Video Video Saya Like Comment Serta Subscribe Agar Saya Semakin Bersemangat Lagi Dalam Pembuatan Video Selanjutnya Dan Bagi Teman Teman Yang Baru Singah Ini Link Bagi Teman Teman Yang Ada Ide Untuk Saya Buatkan Video Tulis Di Kolom Komentar Salam Sejahtera Untuk Kita Sama See You Next Video Terima ... Sama